Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh melakukan inspeksi mendadak Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh pada Senin 5 Juni 2023 siang. Hal ini dilakukan untuk melihat fasilitas dan pelayanan medis yang dilakukan oleh rumah sakit terhadap masyarakat yang tengah menjalani pengobatan. Sidak dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 5 DPRA Mohamad Reza Falev Fikrani bersama Ketua DPRA Saiful Bahri ataupun Yahya dan sejumlah anggota DPRA lainnya. Reza Falev Fikrani mengaku ada keluhan masyarakat yang masuk ke pihaknya dan di hari ini pihaknya melakukan sidak untuk mengecek kebenaran. Sidak tersebut dilakukan di sejumlah ruangan yaitu ruangan unit gawat darurat atau UGD, unit transfusi darah, tempat antrean pengambilan obat atau instalasi farmasi, gudang obat, dan dapur umum. Dalam sidak, Komisi 5 DPRA menemukan sejumlah persoalan diantaranya terjadi antrean panjang di tempat pengambilan obat. Banyak pasien yang tidak mendapatkan ruang dan terpaksa tidur di UGD serta banyaknya fasilitas rumah sakit yang rusak. Dalam sidak tersebut, Falev Fikrani mengaku kecewa karena selama lima bulannya lalu banyak temuan yang sama ditemukan. Falev Fikrani menyebutkan terkait sejumlah temuan itu pihaknya akan memanggil pemerintah Aceh untuk mempertanyakan keseriusan membenahi rumah sakit plat merah tersebut. Menanggapi sejumlah temuan sidak tersebut, Direktur Rumah Sakit Umum Zainal Awidin Dr. Isra Firmansyah menyebutkan antrean panjang terjadi lantaran pasien melakukan antrean berulang. Dari hasil wawancara pihaknya dengan ibu-ibu yang mengeluh antrean, Dr. Isra menyebutkan bahwa ibu tersebut mendaftar manual tiloket resmi yang sudah pasti antre. Sementara di rumah sakit saat ini, ia mengaku sudah ada sistem mendaftar secara online dan itu disediakan oleh BPJS dan sudah disosialisasikan beberapa tahun lalu. Dikatakan Isra, setelah diperlakukan revitalisasi rumah sakit dan pendaftaran secara online, antrean di bagian farmasi dan loket tidak lagi sepadat dulu. Sementara itu terkait banyaknya pasien yang masih di ruangan IGD, Isra mengatakan saat ini rumah sakit kekurangan ruangan untuk menampung pasien yang semakin banyak. Selain itu, Isra juga menerangkan permasalahan fasilitas rumah sakit yang sudah rusak seperti AC tidak diperbaiki sampai sekarang akibat gagal tender dan dana terbatas.